On the computer. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Tadi saya mengambil contoh sebuah titik, berarti itu merupakan sample function. Atau sebuah sample. Sample function. Jadi sebuah titik, jadi ini X, ini temperaturnya, misal mulai jadi jam 8, naik, jam 8, ini jam 12. Sebuah titik, ini berarti sampelnya. Oke, begitu. Nah, ensemble, ensemble ini merupakan fungsi. Jadi, grafik ini yang merah, saya ganti dengan yang biru, jadi ini grafik merah ini. Grafik merah itu Xt. Xt, kalau misalkan bagus, begitu kita bisa modelkan dengan persamaan matematis. Contohnya adalah, misal temperatur sama dengan setengah T ditambah 8. Ya, setengah T lah, misal. Setengah T berarti kalau mulanya 25 berarti 3T ya. 3T, misal 3T benar nggak? Ya, misalkan ya. Contoh aja. 3T. Contoh ini merupakan persamaan matematis dari fungsi ini. Contoh saja. Kalau mau beneran ya, kita ambil 2 titik begitu ya. Mulainya, misalkan di sini berarti 0,8 ya. 0,8 yang di sini, misalkan ke 12. 12, 0,8. Titik ini berarti mulai dari jam 8, berarti 8,25, misalkan. 25 derajat Celciusnya. Kalau titik ini berarti 12,30, misalkan. Ya sudah, dari 2 titik ini kita bisa buat persamaan matematis, persamaan linear dari 2 titik. Karena kalau nilainya itu lurus. Nah, terus kalau nilainya seperti ini gimana? Kita bisa dekati dengan fungsi yang lain. Tapi concernnya bukan itu. Concernnya bukan bagaimana kita menurunkan atau mendapatkan persamaan matematis dari fungsi ini. Bukan. Concernnya bukan itu. Syukur-syukur ya. Jadi syukur-syukur kalau ada bisa persamaan matematisnya. Kalau tidak ada ya, memang datanya seperti itu. Sebagai contoh, seperti data pergerakan saham atau pergerakan nilai rupiah. Itu kan susah untuk mengekspresikan secara analitis, matematis. Namun, poin yang harus kita lihat adalah apabila kita menemukan atau mendapatkan fungsi waktunya secara analitis, sebagai contoh adalah XT adalah A kosinus omega 0 T plus teta. Di sini kita lihat ada fungsi waktunya. Jadi nilai ini tergantung dari fungsi waktu. Silahkan, ada pertanyaan ya. Tidak ada, lanjut. Sebagai contoh ini. Sebagai contoh, starting at lunch time. Launch time. Starting at lunch time. Ini misalkan XT merepresentasikan sebuah temperatur dalam Kelvin. Dalam derajat Kelvin pada permukaan roket. Jadi roket mau diluncurkan begitu ya. roket mau diluncurkan. Kemudian di sini kita pasang sensor. Sensor temperatur. Sensor temperatur. Oke. Siap monitor? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Meluncur roketnya. Yes. Kemudian kita mulai mengukur nih. Pada saat T 0. T sama dengan 0. Temperaturnya berapa? Temperaturnya berapa? Ini 0. Temperaturnya misalkan 10. Ketika T 1 mungkin masih 10. Ketika T 2 mungkin 11. Begitu. Nah. Ini XT-nya. Ini berarti X, T ya. Atau temperaturnya. Nah. Kemudian with each launch S berarti setiap kali peluncuran kita bisa mendapatkan sejumlah data. Sejumlah data XT, S. Jadi sebuah data berdasarkan fungsi waktu dan peluncuran keberapa. S berapa. Begitu. Misalkan di sini ada contoh nih. X 8.073, 68, 175. Artinya sama dengan 207 Kelvin. Derajat Kelvin. Nah. Dari sini kita lihat bahwa ini menunjukkan waktu detik keberapa. 8.073,68 detik. Yang 175 menunjukkan peluncuran roket yang ke 175. Iya. Itu maksudnya. Ini penjelasannya. Yes. Oke. Ada pertanyaan. poin selanjutnya adalah tentang ensemble average dan time average. Apa bedanya? Ada kata-kata average semua. Ensemble average sama time average. Kita lihat contohnya nih. Ensemble average ekspresinya atau rumusnya adalah E X 8073,68. Di sini nggak ada S-nya ya. Nggak ada S-nya. Perhatikan. Nggak ada S-nya. E. E ini menunjukkan apa? E menunjukkan rata-rata. Expected value. Rata-rata. Rata-rata derajat Kelvin atau rata-rata suhu permukaan roket pada detik ke 8073. Rata-rata. Saya ulangi. Rata-rata suhu permukaan roket pada waktu 8073 second. Sekian. Rata-rata terhadap apa? Terhadap jumlah peluncuran. Jadi expected X T ini adalah adalah 1 dibagi jumlah peluncuran. Jumlah peluncuran adalah S. Jumlah peluncuran kemudian X T. T-nya sama. Berarti peluncuran ditambah ini peluncuran pertama saya ulangi deh. Jadi E E X T-nya itu sama dengan misal 12 lah biar tulisannya pendek. Dan S-nya misalkan S-nya tulis saja S. Berarti di sini adalah rata-rata X saat T sama dengan 12 pada saat S-nya sama dengan 1. Kemudian ditambah X T T-nya tetap 12 S-nya S-nya adalah 2 ditambah X T-nya setetap 12 ini sampai dengan S sejumlah sejumlah peluncuran ke S jadi rata-ratanya rata-ratanya adalah segini. Kemudian time average berarti dirata-ratakan terhadap waktu. Time average contoh pada peluncuran ke 175 berapa rata-rata temperatur permukaannya pada satu peluncuran pada peluncuran ke 175 berapa berarti kita harus merata-ratakan dari T sama dengan 0 sampai dengan berakhirnya peluncuran sampai 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 luar angkasa sampai pengukuran itu selesai makanya kita lihat di sini 1 per 6 7 1 2 0 8 berarti nilai ini merupakan lamanya si roket tersebut terbang integral dari 0 sampai dengan 0 sampai dengan lamanya atau durasi roket terbang ini adalah fungsi jadi nilai-nilai pengukuran dari awal sampai dengan akhir makanya waktunya variable dan 175 artinya ini rata-rata pada peluncuran ke 175 saja begitu kalau kita ilustrasikan menggunakan sebuah grafik back sebentar nah ini ini kita lihat kalau ensemble average saya tulis average average itu misal kita ambil garis set nah T-nya sama kan garis ini T-nya sama T-nya misalkan katakanlah 5 begitu nah pada saat 5 ini nilainya berapa nah ini X-nya ini nilainya disini berapa X 1 X2 disini nilainya berapa disini X3 rata-ratanya berapa disini ada 3 kali peluncuran berarti sepertiga sepertiga di X1 ditambah X2 ditambah X3 begitu itu yang disebut ensemble time ensemble average kalau yang time average rata-rata terhadap waktu itu kita ambil satu peluncuran saja kita ambil peluncuran dari 0 sampai dengan T permukaannya berapa ini di rata-rata data data yang merah saya tuliskan disini merah yang merah ini di rata-rata rata-ratanya mungkin kalau lihat seperti ini ya mungkin disini ini rata-ratanya di jumlah kemudian dibagi di jumlah ini tiap titiknya atau kemudian dibagi ya begitu ada pertanyaan ini bedanya ensemble average dan time average oke oke ini contoh lain juga contoh eksperimen oke ini contoh eksperimen kita lihat contoh ini ya sebuah eksperimen di mana eksperimen itu mencatat MT MT adalah jumlah panggilan yang aktif panggilan yang aktif pada switching ya telepon switching pada durasi T ya pada pada waktu pada detik ke T ya ke detik ke T jadi kita lihat grafiknya kita lihat mana nih Y nya ini adalah jumlah sambungan telepon yang aktif jadi ada berapa orang sih yang nelfon gitu kan pada waktu yang bersamaan ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah orang yang nelfon di switching center di pusat switching di pusat penyambungan atau di servernya lah gitu kalau switching center gak tahu ya di servernya disana ada berapa sih orang yang ngomong yang sedang telepon begitu nah sumbu X nya disini menunjukkan 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 waktunya ini misalkan dari awal percobaan katakanlah T0 kemudian ini diukur tiap second begitu ya tiap detik dimonitor pertama ada 20 naik turun naik naik lagi ada 24 kemudian kira-kira naik turun turun terus naik lagi turun turun dan seterusnya sampai dengan detik ke 900 kira-kira seperti itu ini berarti satu kali percobaan yes kalau ada pertanyaan ensemble average Ft sama dengan 403 second kalau dari satu 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 percobaan berarti kita lihat saja di 403 second ada berapa kalau ada tiga kali percobaannya ditambah kemudian dibagi pada T sekian kemudian time average berarti kalau time average berarti di rata-rata dari titik ini sampai dengan titik ini rata-ratanya berapa rata-ratanya berapa rata-ratanya berapa itu time average oke ada pertanyaan ini contoh lain juga contohnya ini ketika kita melempar dadu keluarnya berapa percobaan pertama oh ternyata satu percobaan pertama berarti satu grafik ini merupakan percobaan percobaan atau eksperimen yang pertama kita lempar dadu keluarnya berapa misal satu kemudian lempar kedua ini sekat-sekat atau step-step ini menunjukkan kelemparan keberapa gitu oke kalau contoh 10.6 tadi apa yang saya sebutkan ketika fungsi waktunya itu terdefinisi atau bisa didefinisikan menggunakan sebuah persamaan matematis sebuah persamaan matematis sebagai contoh kosinus kosinus sinus begitu adalah sebuah persamaan matematis contoh aplikasinya apa aplikasinya adalah ketika modulasi modulasi khususnya modulasi digital modulasi digital frekuensi osilatornya dia kan frekuensinya sinus kosinus sebenarnya sinus dan kosinus frekuensinya aja yang dibesarin dikecilin ada pun osilasinya dia bentuknya sinus atau kosinus nah ini adalah contoh sebuah modulasi QPSK QPSK nama QPSK berarti kuadratur face shift keying kalau yang sudah ngambil teknik telekomunikasi mungkin sudah paham tapi intinya dari kuadratur face shift keying adalah membagi atau membedakan sinyal sinus itu menjadi 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 apa menjadi empat fase yang berbeda empat fase yang berbeda kita contoh contoh jenis yang pertama jenis yang pertama disini mulainya itu kalau kita garis tarik disini nilainya ini adalah 1 ini adalah 0 ini adalah min 1 menunjukkan apa polaritas saja atau kalau dalam pengukuran itu voltase voltase tegangan 1 volt 0 dan min 1 kan dia bolak-balik pik tertinggi 1 pik terendah min 1 kita lihat fasenya dari tiga jenis kuartanari kuartanari berarti ada empat empat fase yang berbeda empat jenis fase yang berbeda kita lihat jenis pertama pada saat diawali mulai dari min 1 oke dimulai dari min 1 kemudian min 1 kemudian naik akan kembali ke 0 kemudian jenis kedua mulainya 0 terus ke 1 min 1 ke 0 ini dari 0 ke 1 yang jenis kedua dari 1 ke 0 jenis yang ke ketiga berarti jenis yang keempat dari 0 ke min 1 berarti ini ada empat jenis perbedaan fase fasenya beda-beda nah tiap jenis ini tiap jenis signal itu bisa kita muati informasi sebagai 1 0 1 1 0 1 dan 0 0 oke jadi nilai-nilai ini ditransmisikan kalau 1 0 bentuknya seperti ini kalau 1 1 seperti ini kalau 0 1 bentuknya sinyalnya seperti ini kalau 0 0 bentuk sinyalnya seperti ini gitu nah sebuah transmisi kabel sebenarnya itu yang menggunakan GPSK jadi misalkan contoh contoh nih gampangannya Anda bilang 0 0 nah si transmitternya pembangkit signal gelombang elektromagnetiknya dia akan membangkitkan membangkitkan jenis sinyal seperti ini terus Anda bilang satu-satu si pembangkit signalnya akan membentuk sinyal seperti ini ya kira-kira seperti itu nah itu kan ini adalah sebuah proses sebuah proses terhadap waktu kemudian nilai acak 0 1 0 1 ini kan random 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 dalam artian kita mau ngomong apa kan kita misal mendengarkan orang berbicara kita kan kita gak bisa nebak dia akan bilang 1 0 1 1 ataupun 0 0 gitu itu ibarat sebuah fenomena random seperti itu ya dan bisa dengan fenomena tersebut bisa dipelajari menggunakan teorinya adalah proses stokastik oke ada pertanyaan nah jenis-jenis dari proses stokastik ada empat melihat dari kombinasi antara antara nilai yang dihasilkan sumbu Y dan domain waktu yang digunakan sumbu T ya sumbu X sorry di sini continuous time dan continuous value continuous time dan continuous value artinya di kita lihat grafiknya apa ya grafiknya itu nyambung nyambung karena continuous time continuous value value-nya juga tidak ada step-step nilai value-nya itu gradasinya mulus gradasinya bagus tidak tidak drastis continuous time artinya di seluruh waktunya ini ada nilainya oke kemudian yang kedua adalah continuous time discrete value continuous time kita lihat T-nya T-nya continuous artinya di semua waktu ada nilainya tetapi discrete value nilainya itu discrete nilainya perbedaannya mencolok kita lihat misalkan waktu T sama dengan 0 sama dengan min 1 min 1 nilainya 2 tapi ketika ketika ini bergeser sedikit saja nilainya langsung turun oke artinya nilai perpindahan nilainya itu drastis turunnya misalkan dari posisi 2 menjadi posisi 1 tidak ada 2,5 disini tidak ada nilai 2,5 kemudian tidak ada nilai 1,5 tidak ada nilai 1,5 disini tidak ada nilai 1,5 nilainya integer 1 2 2 1 0 sama berapa min 1 sampai min 2 contohnya itu adalah continuous time discrete value oke lanjut discrete time continuous value kita lihat discrete time berarti nilainya hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja ini merupakan sampling proses sampling contoh adalah merupakan proses sampling dari jenis continuous time continuous value kita lihat nilainya hanya pada waktu-waktu tertentu saja dan discrete time discrete value ini merupakan sampling dari continuous time dan discrete value seperti itu silahkan ada pertanyaan tidak ada lanjut maksud dari random variable from random process jadi saya ulangi jadi disini kemunculan apa namanya nilai-nilai yang muncul disini misalkan nilai-nilai berapa orang yang telpon tiap waktunya itu merupakan nilai yang acak kita acak ini tidak bisa diprediksi tidak bisa diprediksi yes kita tidak mungkin mengetahui misal satu Indonesia ini nanti jam 3 akan ada seribu orang yang nelpon kita tidak tahu akan ada seribu lima ratus orang yang telpon kita tidak tahu itu tidak namanya non-deterministik tidak bisa ditentukan karena tidak bisa ditentukan maka nilai tersebut merupakan acak random begitu yes nah ini maksud maksud pernyataan itu adalah pernyataan disini adalah seperti itu nah karena random kita lihat kita lebih spesifik lagi ke grafik ini kita lihat ya ini adalah domain waktu disini adalah nilainya X nya X nya bisa anything satuannya itu bisa anything jumlah orang yang nelpon kah jumlah temperatur kah begitu kan boleh kalau kita lihat secara kasat mata bentuk sesuatu yang sesuatu nilai yang random nilainya acak kadang tinggi kadang rendah kadang rendah sekali kadang naik kadang turun kita lihat ini acak karena acak salah satu sifat atau turunan dari sebuah random variable dari variable acak dia mempunyai atau kita bisa memodelkan dalam sebuah distribusi iya dalam distribusi probabilitas oleh karena itu maka sebelum kesini sebelum kesini saya ingin tunjukkan prosesnya kalau dari keacakan seperti ini kita bisa ya keacakan seperti ini kita bisa hitung rata-ratanya kan kita bisa hitung rata-ratanya rata-rata misalkan X rata-rata XT berapa XT misalkan kita kasih garis ini rata-ratanya oke kita rata-ratanya begitu nah dari rata-rata ini dari rata-rata ini berarti nilai rata-rata adalah sebuah nilai yang kemunculannya paling sering kemunculannya paling sering probabilitasnya paling tinggi oleh karena itu kalau kita gambar menjadi sebuah fungsi probabilitas maka bentuknya seperti ini gunung yang paling tinggi ini puncaknya merupakan rata-ratanya rata-ratanya dengan probabilitas yang paling tinggi kemudian semakin ke atas ataupun semakin ke bawah berarti kemunculannya semakin jarang ketika kemunculannya semakin jarang nilai probabilitasnya makin kecil makanya semakin landai nah bentuk ini kemudian dirotasi set bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini yes nah begitu kita lihat X ini sumbu X ke sana merupakan nilai nilai ruang sampelnya atau ruang random variabelnya random variabelnya yang ke atas di sini adalah nilai probabilitas yes ini contoh kita tarik sebuah titik di sini sebuah titik set turun ke bawah saya ganti warnanya di titik ini bentuk probabilitasnya adalah seperti ini ya kemudian kita terus melakukan observasi melakukan sampling dari acak ini bentuk pdf-nya seperti ini lancip poinnya adalah bentuk pdf-nya berubah 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 bentuk pdf-nya berubah-ubah tergantung waktu tergantung waktu jadi kalau kita misalkan artinya kita misalkan mengambil data seribu pdf-nya bentuknya seperti ini misalkan kalau kita membentuk mengambil data 2000 bentuk pdf-nya beda faktanya begitu bisa berubah pdf-nya bisa berubah terhadap waktu seperti itu kalau berbicara tentang pdf tentu kita akan ingat kembali tentang cdf cumulative distribution function hubungannya apa kalau ini f biasanya f kecil itu menunjukkan pdf-nya pdf-nya pdf dari x pada waktu t berapa pada waktu t berapa bisa diremuskan menjadi bisa diperoleh dari turunan pertama dari cdf ini adalah cdf cumulative distribution function apa itu cdf-pdf cdf silakan buka lagi ke pembahasan sebelumnya kalau misalkan sekarang lupa sekarang lupa dulu gak ingat oke baik ini contohnya dari contoh 10.5 anda bisa membuat pmf-nya pmf-nya grafik pmf-nya misalkan kemudian dari grafik pmf kita bisa tentukan probabilitas pada x sama dengan 3,5 berapa bisa oke ada pertanyaan wah wah pada bobo semua nih kayaknya bingung pak mau nanya apa pak oh nanya bingung gak paham atau bingung apa nih dua-duanya sih pak oh oke yang mana yang bingung yang mana saya yang tanya yang bagian bingung yang mana lanjut aja pak lanjut ya oke nah sebagai contoh nih contoh misalkan xt adalah xt sebuah random variable yang dihasilkan dari random proses dimana fungsi random prosesnya itu adalah r cosinus absolute r dikali absolute cosinus 2 p ft kemudian fungsi fungsi misalkan dalam aplikasinya adalah rectified cosin signal sebuah penguat signal yang berbentuk cosin rectified mempunyai sebuah amplitude amplitude nya adalah r dengan exponential pdf jadi yang random yang mana yang random adalah yang r ini yang random adalah yang r yang random yang r ada pun yang cosinus itu deterministik atau bisa ditentukan nilainya sesuatu yang deterministik dikalikan dengan sesuatu yang random hasilnya random makanya hati-hati berteman dengan orang yang random anda bisa-bisa anda bisa jadi ikut random ya kira-kira seperti itu tingkat kerandom kerandomannya fungsinya adalah ini fr 1 per 10 e pangkat min r per 10 ini adalah distribusi eksponensial distribusi eksponensial jenisnya kemudian carilah pdf dari x pdf dari x ini bentuknya seperti apa jadi sebagai contoh sebuah signal sebuah signal ini sebuah signal itu enaknya apa ya kalau kayak gini misalkan ada ada sumber tegangan AC VAC 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 dia bentuknya tegangannya kalau kita gambarkan seperti ini nah karena bentuknya seperti ini maka secara matematis disebut sebagai cosinus kan kita bisa menuliskan secara matematis cosinus let's say cosinus 2P FT nah kemudian tegangan AC ini dilewatkan melalui kabel tembaga ini dilewatkan melalui kabel tembaga sejauh misalkan 1000 km 1000 km berarti dalam proses 1000 km disitu tegangannya ada yang kadang dinaikkan kadang diturunkan kadang dinaikkan karena mungkin setelah melewati jarak yang jauh maka harus ada repeater penguat 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 nah hasilnya tidak lagi bentuknya seperti ini tapi mungkin jadi kayak gini dia tetap sinus tetap cosinus tapi ada ripple nya ada ripple nya ada ripple nya jadi beda ya dengan gelombang DC saya berdenyut tetap bentuknya cosinus tapi disini ada ripple nya ada noise ada noise berarti kan disini ada noise ada noise ada noise disini berarti disini ada noise noise masuk ke dalam proses transmisi gelombang AC tersebut atau tegangan AC tersebut nah noise ini di sisi receiver pengaruh noise itu dimodelkan dengan mengalikan ini misalkan n nya ini noise noise dikali dengan cosinus cosinus 2pi nah gitu nah kira-kira seperti itu nah ini nah kemudian pdf nya gimana pdf nya x kan karena kenapa kita cari pdf ya karena disini xt kan jadinya random kan random variable sesuatu yang deterministik dikali dengan random hasilnya itu random variable nilainya random juga pertanyaannya pdf dari xt itu gimana pdf dari xt itu gimana paham ya mudah-mudahan yang ditanya dulu itu apa solusinya nah ini kita lihat solusinya kita lihat ya ini terlihat kompleks tapi sebenarnya enggak juga karena xt lebih besar dari 0 kenapa lebih besar dari 0 kan kosinusnya absolut enggak ada yang negatif makanya xt lebih besar dari 0 untuk seluruh nilai t maka probabilitas xt kurang dari x akan sama dengan 0 apabila x-nya itu kurang dari 0 oke dan ketika x-nya lebih besar dari 0 dan nilai kosinus 2 pft lebih besar dari 0 maka probabilitasnya adalah probabilitas x-t kurang dari x dimana x-nya itu sendiri adalah x dibagi R kurang dari x dibagi absolut kosinus 2 pft nah probabilitas R probabilitas R itu nah penulisan seperti ini probabilitas R kurang dari x dibagi absolut kos 2 pft itu sama dengan integral dari 0 0 kenapa dari 0 karena x mulainya kan dari 0 x ini mulainya dari 0 sampai dengan batasnya adalah x dibagi absolut kosinus 2 pft diintegralkan terhadap fungsi apa ini adalah pdf-nya si R pdf-nya si R kita substitusikan dan lakukan integrasi FR ini adalah fungsi eksponensial ini eksponensial dengan lakukan integrasi maka kita peroleh pdf probabilitasnya adalah 1 dikurangi E pangkat min x 10 absolute kosinus sekian ini merupakan hasil atau ini adalah pdf dari x t oh sorry ini adalah cdf-nya cdf dari x t cdf dari x t untuk nilai x tertentu disini ada nilai x nah untuk komplet cdf-nya kita lihat bahwa nilai probabilitas 0 ketika x kurang dari 0 dan cdf-nya atau probabilitasnya adalah 1 min E pangkat min x per 10 absolute kosinus 2 pft untuk x lebih besar dari 0 kalau kita sudah tahu cdf-nya maka pdf-nya adalah diturunkan sekali diturunkan sekali suku ini diturunkan 0 suku ini diturunkan jadi ini untuk x lebih besar dari 0 adapun yang x kurang dari 0 turunan dari 0 ini 0 ini dari 0 ini adalah pdf-nya silahkan dicerna kalau ada pertanyaan silahkan kemudian oh Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Expected value of stochastic process, kita lihat mu Xt. Jadi kita bisa membuat rata-rata kan? Atau ini expected value sama saja dengan time average. Jadi banyak expected value dari sebuah stochastic process disebut dengan time average. Definisinya adalah ini. Ini A expected terhadap Xt. Misal ada sebuah problem, if r is non-negative random value, artinya r itu selalu bernilai positif, carilah expected value dari sebuah proses stochastic ini. Sebuah fungsi ini. Kita lihat, maka kita tinggal tambahkan saja expected r cos 2 bft, absolute. Kemudian ini akan sama dengan expected r dikali dengan cos sekian. Kenapa bisa begitu ya? Karena yang random kan expected value itu hanya ada di random variable. Expected value. Ada pun yang deterministic itu sudah pasti A, sudah pasti bisa kita tentukan. Tidak perlu ada expected value. Kita hitung saja. Di T berapa, maka kita akan dapat nilainya. Tetapi kalau yang random, di T berapa, kita tidak bisa mendapatkan nilainya. Kemudian varians. Kalau varians sudah tahu ya, varian itu adalah secara matematis merupakan perbedaan sebuah random variable terhadap rata-ratanya. Perbedaan random variable terhadap rata-ratanya. Nah, auto covariance, auto covariance, auto berarti diri sendiri, adalah dua sinyal yang sama, dua sinyal yang sama, tapi dicari perbedaannya. Dua sinyal yang sama, tapi dicari perbedaannya. Auto, auto berarti sama, covariance berarti perbedaannya. Oh, sinyalnya sama, kok dicari perbedaannya. Emang bisa? Tujuannya apa? Ternyata itu, pertama bisa. Bisa dalam artian sinyal yang sama, tetapi timingnya beda, hasilnya beda. Oleh karena itu, fungsi covariance kita lihat di sini. mengoperasikan dua sinyal yang sama, XT, XT artinya sama, tapi yang satunya itu di-delay. Di-delay. Jadi auto covariance ini juga menunjukkan, apa ya, menunjukkan dua sinyal yang ter-delay. Yang datangnya tidak bersamaan. Dua sinyal yang datangnya tidak bersamaan, itu bisa destruktif, bisa saling menghancurkan. Bisa ada efek itu, saling melemahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah di sistem telekomunikasi secara nirkabel. Secara nirkabel. Makanya ada fenomena line of sight dan non-line of sight. Pada fenomena line of sight, artinya dua antara pengirim dan penerima saling melihat, maka sinyal yang diterima oleh si penerima relatif datang bersamaan. Diasumsikan kemungkinan untuk datang bersamaan itu lebih besar. Datang bersamaan. Ada pun yang non-line of sight, karena dia mungkin terhalang, ataupun terhalang, non-line of sight, berarti tidak saling memandang, terhalang sesuatu, sehingga sinyal yang sampai kepada receiver, penerima itu mengalami pantulan-pantulan, merupakan sinyal pantulan-pantulan. Ketika pantulan-pantulan ini, sinyal yang datang, walaupun sinyalnya sama, tapi datangnya tidak bersamaan. Ada sinyal yang terpantul dari jarak yang jauh, kemudian baru sampai, kemudian ada yang mungkin bisa jarak yang dekat, datangnya lebih cepat, kemudian diterima jadi satu di sisi receiver. Kalau timingnya tidak pas, bisa saling melemahkan. Tujuannya auto covariance, ini bisa mengukur. Kalau auto covariance-nya tinggi, artinya ini, sinyal ini kemungkinan datangnya tidak bersamaan. Kalau covariance-nya rendah, berarti ini, apa namanya, sinyalnya datangnya bersamaan. Auto covariance, sehingga, ya kira-kira sebetulnya. Auto covariance ini bisa mengukur, mengukur energi dari sinyalnya. Energi dari sinyalnya. Iya. Oke, belahkan ada pertanyaan. Kemudian, korelasi. korelasi ini. Korelasi merupakan parameter yang lain, juga difungsikan sebagai fungsi delay. Sebagai fungsi delay. Korelasi ini merupakan fungsi dari covariance dan... korelasi, kita lihat, ini korelasi. Ini covariance. Kalau korelasi, ini merupakan perkalian dari dua sinyal. Perkalian dari dua sinyal, kemudian di rata-rata. Dari dua sinyal yang sama, tapi dibedakan berdasarkan delay yang berbeda. Kita lihat. Dikalikan saja. Nah, kemudian hubungan antara korelasi dan covariance. Kita lihat. Kovariance antara X auto covariance, ini merupakan korelasi digurangi dengan rata-rata... rata-rata dari tiap sinyal. Dari rata-rata dari tiap sinyal. Oke. Kita lihat mu X dan mu X yang ter-delay. Kemudian pembahasan berikutnya adalah stationary process. stationary process intinya adalah... Anda bisa baca, tapi saya ingin menjelaskan di sini. Stationary process bisa dilihat dari gambar ini. Poinnya adalah... Kalau di penjelasan ini, PDF dari waktu ke waktu itu berubah. Dari waktu ke waktu itu berubah bentuknya, distribusinya. Untuk kasus tertentu, special case, bentuk PDF-nya itu tidak berubah. Karena tidak berubah, makanya disebut dengan stationary. Tidak berubah. Tidak berubah. Bentuk distribusinya itu tidak berubah. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Contohnya adalah noise. Sering noise itu dimodelkan sebagai noise Gaussian. Gaussian process. Artinya, bentuk PDF dari noise itu sama. Dari Anda melakukan observasi dari 0 sampai dengan misalkan detik ke 10, bentuk distribusi dari noisenya itu tetap sama. Itu yang disebut dengan stationary process. Nah, terkait dengan bentuk PDF, apakah itu begausian, apa itu poison, apa itu eksponensial, itu tergantung dari aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Tapi intinya dari definisi dari stationary process adalah PDF-nya, bentuk distribusinya, itu tidak berubah. Gitu, poinnya itu. Silahkan, ada pertanyaan. Kita sudah selesai materinya. Ya. Itu yang disebut dengan stationary process. Ada pertanyaan? Silahkan. tidak terima kasih. Sampai jumpa.